Ya, saudara-saudara lebih baik mengundurkan diri saja, jangan mengedepankan anda sendiri. Anda terpilih itu oleh rakyat, oleh manjarakan musuh, anda terpilih itu oleh manjarakan musuh. Ketika hari ini manjarakan musuh sudah rasa dan berbisik-bisik, membicarakan masalahnya artinya penguasa atau pemimpin harus banyak belajar dan mendengar. Kalau kita masih mempertimbangkan bagaimana desa kita akan bagi hari ini desa kita terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Hidup doso! Hidup doso! Munjurkan Munawara! Munjurkan Munawara! Disini kami mbak tepatan saudara Munawara agar dapat mengundur kepada Bapak. Karena kami selatu masyarakat dan tertutup ke masyarakat, baik pun BPD dan perangkat desa tidak menerima saudara-saudara lagi menjadi Kepala Desa Busung. Tepah Tengah! Pemirsa, puluhan warga desa Busung Indah kecamatan Tepah Tengah, melakukan aksi protes dan musuh tidak percaya di depan kantor Kepala Desa setempat, warga mendesak Munawara selaku Kepala Desa Busung Indah agar diberhentikan, atau mengundurkan diri dari jabatan karena dianggap telah menyalahi wewenangnya, bersikap arogan dan otoriter dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebelumnya, pada hari Jumat lalu sejumlah masyarakat, ketua BPD dan anggota serta perangkat desa Busung Indah mendatangi kantor Dinas DPMD Kabupaten Simelu, untuk melaporkan Kepala Desa mereka dan meminta untuk segera diberhentikan dari jabatannya. Menanggapi dan menindaklanjuti laporan dari BPD dan perwakilan masyarakat itu, Kepala Dinas DPMD berserta stafnya dan Muspika Kecamatan Tepah Tengah, Kepala Mukim, Ketua Abdesi Tepah Tengah, bersama BPD dan masyarakat, hari ini melakukan pertemuan di kantor Kepala Desa Busung Indah, guna membahas perihal yang sedang mencuat saat ini. Tentunya harapan kami, sebagai pimpinan, mewakili pimpinan di Kecamatan Tepah Tengah ini, kami persilahkan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Busung Indah ini, untuk memberikan masukan, pendapat, saran. Tentunya ini pendapat yang sifatnya membangun, disampaikan dengan secara santun sopan, sehingga apa yang menjadi pendapat, saran dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, menjadi acuan kami, rujukan kami untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk desa yang kita cintai. Ada hal-hal yang harus kita setepu, ada referensi, ada undang-undang, ada regulasi yang harus kita jalankan dan kita harus ikuti. Mulai dari pusat, adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang itu sendiri atas perubahan pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah nomor 43, nomor 47 tahun 2015. Adanya lagi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 2015 tentang penangkatan dan pemberhentian kepala desa. Adanya kanun di Provinsi Aceh, adanya peraturan gubernur, demikian juga di daerah kita adanya kanun nomor 21 tahun 2013 tentang desa. Perbuk nomor 6 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemerintahan aparatur desa. Ini harus kita ikuti tahap-tahap yang menjadi randasan ditaturunjukkan kita. Kita dapat cuma untuk mendengarkan bahwasannya untuk memediasi kami dengan kepala desa atau yang lain-lain. Kami selaku aparat desa atau tokoh masyarakat di sini terus terang menolak kita akan berhentikan dampak ini. Dan di sini kami mengharapkan dari pemerintah masyarakat dan masyarakat agar Bapak datang pada hari ini untuk mengumumkan kepada masyarakat kami agar kiranya saudara Munawara agar diturunkan dari kepala desa besok. Setuju? Setuju! Demikian Bapak yang kami sampaikan dan saya mohon maaf sekali lagi dan terus terang di sini kami tidak mau mendengarkan ada mediasi-mediasi antara kami dengan kepala desa. Kami tidak mau di mediasi. Kami harga mati kepala desa besok yang benar. Betul! Begitu kan kan? Betul! Di awal pertemuan tersebut, Sekcam Tepah Tengah menjelaskan tentang aturan dan perundang-undangan terkait dasar penyebab pemberhentian atau pemecatan seorang kepala desa dari jabatannya. Hal senada juga disampaikan oleh Kadis DPMD. Bahkan Husin Alim mempertegas penanganan perihal ini harus sesuai aturan yang berlaku dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Kalau Bapak-Bapak ini paksa juga mau saya terjari. Dan Bapak-Bapak lanjutkan. Kita atur lain. Saya minta semua aspirasi itu adalah kemenangan Bapak-Bapak. Rakyat punya hati. Tapi ada aturan-aturan lain. Saya minta kita langsung. Kalau Bapak-Bapak harus menjatuhkan hari ini, saya tidak jadi rempah hari ini. Saya hari ini, saya sampaikan dulu nih, sebelum Bapak-Bapak tanggap ya. Artinya yang kemarin klarifikasi dari Bapak-Bapak ini. Saya mau lihat latar belakang permasalahan ini. Sehingga pelaksanaan kepala desa ini akan ditegukkan ujungnya. Ini yang perlu pemahaman kita. Kalau memang ada latar belakang hal ewan, saya akan kreksi dulu. Saya lihat dulu. Karena kita belum bicara, pengecatan itu ada aturan lain. Tadi saya sampaikan oleh Pak Camaat. Saya tidak mau mediasi. Memediasi BPD. Mediasi penurusan saya. Saya ambil aspirasi. Kalau mau. Kalau enggak, saya pulang ini. Enggak mau saya. Ini mohon maaf. Kita jangan diinterpesi oleh kebujakan. Saya bermain ini atas aturan lain. Aturan sudah diatur, undang-undang kita. Permendagri 17 sudah diatur. Pala desa ini ada tiga. Meninggal dunia. Mundur. Kita mundurkan. Ini yang saya minta. Jangan ada interpesi. Saya minta. Kalau enggak, saya pulang ini. Cuma nampak kamu sih? Ya, pada hamil ya. Itu aja. Jadi saya minta dulu. Kalau memang bisa, kita itu. Kalau enggak, kami pulang aja. Nanti kita tunggu aja proses secara hukum. Kalau memang Bapak-Bapak, coba rumput dulu. Dari BPD, macam mana langkah-langkah aja? Ya, kami rumput dulu, Pak. Nah, cuma. Pembahasan menjadi alot dan suasana rapat semakin memanas. Pihak perwakilan masyarakat yang menuntut pemberhentian kepala desa, mendesak kepala dinas DPMD serta yang lainnya, segera mengambil keputusan untuk memberhentikan Munawara dari jabatannya selaku kepala desa Busung Indah. Kami terus terang saja, Pak Kajis, tetap sikap kami seperti yang pertama disampaikan kawan kami, Enrika. Sepertinya, hari ini, kalau memang tujuan Bapak hanya untuk memediasi, sebaiknya rapat ini tidak mau dilambut. Jaya tidak memediasi. Saya sampaikan ke polisi, kan? Jaya tidak memediasi. Itu bahasan kita. Kalau memang niat Bapak datang ke sini, untuk betul-betul memang mengundurkan saudara Munawara sebagai kepala desa, maka rapat ini dengan senang hati, sampai walaupun siap kami hadir di sini. Tapi kalau memang masih ada pembinaan ataupun segala macam, kami sebaiknya acara ini tidak kita lanjutkan. Kita diundurkan. Tidak, tidak usah. Dan kalau memang ini nanti Munawara ini tetap menjadi kepala desa setelah rapat kita ini, dengan mengurangi rasa hormat, mungkin kantor desa ini akan kami segel. Tidak perlu lagi kami sampaikan di sini, poin-poin penyampaian kami kepada Bapak sudah terkuang di surat nosi kami. Tidak percaya kami kepada Bapak dan sudah kepada Bapak Caman. Dan tidak bisa lagi bekerja. Um dalam pembincatan itu adalah di BPD, di Ramanda BPD. Nanti BPD rapat kembali, teman-teman malangkah-langkah. Jadi jangan saya dulu ke BPD menanti ditantang. Nah, di sini ada kepala desa. Mana tahu? Dengan desakan Bapak-Bapak bisa mundur sendiri atau ditunggu beberapa saat setelah terlutupi. Itu dua gentang yang saya berikan kepada mereka, kepada kepala desa, supaya kita lebih cepat. Kalau mundur hari ini, kita dalam minggu ini kita selesaikan. Tapi kalau belum mundur, kita harus ada kemungkinan secara beruntung di mundur. Baru nanti kita akal-kala. Saya tidak membela siapa yang salah, siapa yang benar. Saya ditengahin. Ya? Dan kalau untuk kesalahan 100%, itu tidak boleh dikatakan kepada Bapak-Bapak-Bapak desa, 100% salah. Kan begitu, Pak? Ya? Kita punya, itu ada masalahnya. Kan begitu? Awal dari permasalahan ini apa? Ya? Sampai bisa seperti ini. Namun ada kita katakan 50-50, intinya 50% dari mungkin aparatur desa atau siapa yang bersalah, ada yang 50% dari Kepala Desa. Saya tidak membela siapa. Saya hanya di tengah ini. Namun kita mencari keterlihatan. Ya? Solusi yang terbaik. Seperti data Bapak tadi, tidak mungkin kita memutuskan memecah seorang kepemimpinan itu tanpa alasan yang berat. Nah, sekarang tuduhan yang paling berat kepada Bapak-Bapak Kepala Desa ini, apa? Kan begitu? Nah, kita kemanakan Bersaudara sebetulnya. Namun pada hari ini, kenapa kami ini tidak punya hati lagi seperti itu. Tidak punya hati lagi, tidak bisa mengingat pada orang-orang yang menang. Seakan-akan kita itu tidak pernah bersalah seperti itu. Seakan-akan kita itu tidak punya salah. Kan begitu. Ya? Pak Imanci. Artinya Bapak kan baru pulang. Baru kemarin Bapak akan pulang. Saya kalahkan kita itu yang usia itu tidak pulang kesalahan. Tidak pulang. Eh, 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 eh. Sabar. Sabar yakin bahwa ini langkah yang kita lakukan adalah langkah tahap-tahap yang tepat untuk kebaikan kita bersama. Saya harap, saya minta kepada kita semua untuk bersabar. Dalam rapat tersebut terjadi pro-kontra antara masyarakat yang hadir, sehingga Babin Sa dan Babin Kamtip Mas segera mengendalikan suasana yang semakin panas agar tidak meruncing dan menimbulkan kerusuhan. Di sini kita tujuannya adalah mencari penengah ujung dari permasalahan hasilnya. Jadi tolong siapapun yang berbicara tolong dihargai ini. Selesai dia berbicara silakan keluarkan tanggapan anda. Selagi dia berbicara tolong didengarkan. Kalau memang sistemnya seperti ini ujungnya pun tidak ada. Yang ada rusuh, disuruh. percuma saja. Saya mengerti kemahuan daripada masyarakat. Hasilnya yang ditunggu. Cuman kita sama-sama tolong menghargai. Di sini sudah ada pihak yang untuk memikirkan ke depan. jadi untuk apa kami datang ke sini tujuannya mencari ujungnya, mencari hasilnya, tapi kita berbicara saja sudah tidak dihargai. jadi kapan mau kita selesai kan? Maksudnya tuntutan bapak-bapak saya terima. Bahwa jini sebuah menjadi bahan saya. Ini yang menjadi. Jadi oleh sebab itu saya ambil ditanggapan dari beberapa topo. Semua lini saya sudah bisa masukkan nanti. Baru saya nanti ambil disekulat laporkan sama petika. Tapi kalau hari ini minta untuk dimelukurkan saya, tidak ada kewenangan. Saya mengumumkan pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan. Nanti pimpinan mengambil kebijakan terakhir. setelah saya ada rekomendasi yang ini. Yang pertama rekomendasi yang BPD itu harus jelas. Jadi memundurkan itu di aturan Permendanggeri atau Kanuni. BPD yang memundurkan yang ini ada sebuah rekomendasi namanya. Dari BPD. Saya itu yang mau. Buat acara ini tidak bisa lagi. Habis. Kita tunggu nanti. Tapi kalau tidak ada bahan saya bagaimana? Apa yang saya kasih sama pimpinan. Parti dipertimbangkan kembali. Ulang balik. Nol. Ini perlu memahaman kita. Artinya kalau tidak ada dasar. Pengambilan kejahatan itu tidak bisa keluar. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah saya pernah juga menjadi pimpinan. Saya tidak menyalakan masyarakat. Tidak menyalakan kebalasan. Memang kami tidak bisa mengambil kebijakan. Ini kebijakan dari Pak Kadis sama Pak Bapak. Ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Solusinya saya sampaikan sama Pak Kadis. Bukan itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan bukan maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemarin sudah kami datangi ke kantor DPMD dan kami sudah memberi keterangan tentang masalah apa kesalahan-kesalahan dari saudara Munawara dan sudah mengatakan semua dan surat pun sudah masuk mungkin sama Bapak. Oleh karena itu kami dari seluruh unsur masyarakat kami apabila hari ini saya ulangi kembali tidak ada bahasa pemencapan kepala desa kami maka dalam rapat ini saya rasa kita sudahi dulu. Demikian terima kasih. Memberikan masukan saran sehingga menjadi rujukan keputusan yang terbaik untuk desa kita ini. Itu saya minta pada kita bersabar. Kita minta pendapat daripada toko-toko masyarakat kita yang kita undang pada hari ini. kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Saya sebagai Ketua Bersih di Kejabatan Tepat Tengah tentang masalah Kepala Desa Busung Indah ini kami sudah juga kami mediasi di kantor Jaman Tepat Tengah. Sebenarnya kami di Kejabatan Tepat Tengah ini sangat malu sampai ke DPMD. Tapi karena hal-hal mungkin masyarakat atau pemasyarakat Desa Busung Indah tidak sahabat tapi kami kami ambil kesimpulan kalau memang itu terbukti kesalahan kami kami atas nama Kepala Desa kalau memang terbukti kesalahan kami bisa dibuktikan kami siap mundurkan diri atau dipecat ini ini kalau terbukti terbukti korupsi dan selain Pak Kadis sudah perlu kami sampaikan Pak Kadis sudah lebih tahu daripada kami dan kita ikut aturan kalau memang itu sudah terbukti kami tetap siap dipecatkan bukan mundurkan diri lagi dipecatkan tapi itu memang ternyata harus dibuktikan beti-betinya tapi kalau ternyata tidak itu kami mohon pertimbangan sama Pak Kadis nanti di sini mungkin di sini saya dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di sana ada salah satu join yang jelas dan bahkan Kepala Desa juga mengakui beliau terlibat langsung dalam penggunaan dana desa dana COVID-19 tahun anggaran 2020 beliau juga mengakui dan hasilnya kan masih di inspektoran sekarang kan dan di saat itu kami juga mengatakan di dalam pembelanjaan itu ada bahan-bahan yang dibelanjakan oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan harga pasar dan bahkan Kepala Desa juga mengakui katanya nanti uangnya saya kembalikan artinya ini jelas dasar hukumnya jelas walaupun seratus seluruh seribu itu namanya korupsi itu uang negara apalagi beliau menyalahgunakan WN-nya selaku Kepala Desa karena disini ada tim sagas yang sudah dibetuk di desa ini jelas artinya poin-poin tersebut sekarang saya balik saya kan punya agensi dulu sekarang saya balik setelah tadi dilapor ke sana pembuktian secara nyata dan meyakinkan itu belum ada kekuatan hukum bagi saya kalau minta hari ini dipecat dasar apa saya mau mencap coba saya balik dasarnya kami tidak tahu hukum cuman kan pihak inspektoran ada yang lebih mengerti hal itu cuman kami masyarakat karena beliau juga sudah mengadu sudah terbukti gak mungkin kami percaya lagi sama beliau apalagi sekarang masyarakat sudah resah terhadap acara kepemimpinan saudara gunawara dengan yang tidak pro dengan kepala desa kita tunjuk tangan saja kalau saya ada yang pro dan kita kita tunjuk tangan saja saya selaku kepala desa siap mengundurkan diri mantap pertama ada bukti yang nata dan yang jelas yang bisa dapat memperhentikan saya selaku kepala desa sebagaimana aturan yang telah disampaikan oleh Bapak Sekar dan Bapak Kadis apabila tidak ada bukti yang yang nyata untuk saya selaku kepala desa maka saya tidak siap mengundurkan diri dan saya akan menuntut ketua BPD karena pencemaran nama baik saya selaku kepala desa dan disitu nanti akan terbukti siapa provokator yang telah menghambat program saya untuk membaun desa busur ini dan apabila memang nanti tidak dapat dibuktikan kesalahan saya apa maka saya tidak akan siap mengundurkan diri karena ini adalah harga diri saya harga diri saya setiap kita punya harga diri masing-masing dan juga tidak mau diinjak-injak juga terlalu jauh disini saya akan mengambil sikap itu saya bilang sekali lagi saya katakan saya siap mengundurkan diri dari kepala desa apabila ada bukti yang ada dari BPD yang bahwasannya dapat memperhentikan saya selaku kepala desa kalau masalah covid kemarin sudah saya jelaskan juga di BPMD memang saya ambil alih karena kasih kesejahteraan yang bersangkutan pajak per 2019 per 31 sembel tidak dapat dibayarkan lebih dari 31 juta dan sehingga di dalam persoalan ini pun laporannya sampai hari ini di inspektorat tidak selesai dan ada hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keandainya dana covid yang saya laksanakan itu saya suruh serahkan sama dia mungkin juga pada hari ini akan diperlibat kunjungnya adalah pengguna anggaran dan di dalam pencairan dana desa yang bertanggung jawab penuh adalah kepala desa dan kepala desa meneluarkan tanda tangan bahwa apabila terjadi penyerangan maka anggunannya adalah harta hak milik kepala desa yang akan mengganti rugi maka dalam hal ini saya rasa juga saya punya kewajiban dan punya tanggung jawab yang harus saya bertanggung jawabkan kepada aturan pemerintah yang telah ditetapkan hari ini apabila ada bukti nyata yang diberikan kepada saya bahwa saya terbukti korupsi kemarin saya sudah lakukan sudah saya laksanakan peneriksaan dispektoran karena sudah dua kali saya dilaporkan hanya tidak untuk ingin berhentikan saya tapi tidak bisa diberhentikan karena tidak terpat alasannya untuk berhenti pada hari ini juga akan dilaksanakan saya sudah sabar yang tiga kalinya sekali lagi apabila tidak ada bukti saya akan menuntut harga diri saya selaku kepala desa dan juga peserangat desa musuh tuntun saja kemarin mama baik dan ini akan terjadi adanya provokator kepada seluruh masyarakat baik yang senang dan yang tidak senang kepada saya saya selaku manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa sekali lagi kiranya saya bapak diperbanyak maaf atas segala kesalahan saya juga para bapak gadis yang kami hormati bapak camat atau bapak ikan dan seluruh yang hadir di sini saya juga selaku pimpinan desa merasa malu dengan keadaan retorik yang terjadi di desa saya ini saya juga minta yang sebesar kesalahan bila di dalam hal ini mungkin terjadi timbul pandangan bahwa seakan-akan penyelesaian masalah itu hanya dengan dilakukan dengan emosi dan kemauan pribadi sementara kita secara agama adalah aturannya dan secara peraturan kondentang juga ada aturannya demikian yang dapat saya sampaikan akhir-akhir selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal langkah-langkah yang perlu bapak selesaikan tapi aturan main tetap bapak setuai permintaan kan biasa permintaan permintaan masyarakat harus kita jatuh tidak boleh kita saya minta maaf jadi tinggal saya serahkan kepada BPD ada 5 BPD ini tolong buat rekomendasi harus tegas sepakat orang-kali ini saja terima kasih atas segala kekurangan atas segala istilah saya menyampaikan kepada kita semua ini saya serahkan kepada teman untuk selanjutnya untuk pembubaran dan terima kasih dari masyarakat yang sudah selesai hari ini saya sampaikan hari ini langkah-langkah yang perlukan dari bawah saya bisa belum bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah kita menurutkan itu adalah aspirasi rakyat nanti kita tunggu saya minta tadi BPD supaya rapat ada rekomendasi kalau di atas permintaan itu tidak ada rekomendasi kita tidak memencah tapi kalau sudah kuat dari bawah barangkali kita tinggal mengambil kebijakan minta sama petugas pimpinan tinggal itu saja tapi hari ini saya minta maaf kepada seluruh masyarakat tidak boleh kita patahkan ada pimpinan jadi tunggu saatnya makanya di dalam aturan itu ada langkah-langkah yang perlu kita ambil jadi oleh sebab itu ini saja kita sesuaikan dengan nanti aspirasi masyarakat namun diserahkan ke BPD saya sudah minta BPD dipercepat dalam rakyat rapat saya minta rekomendasi ya bukan dalam arti yang harus mencetak dulu mencetak adalah kewinan bupati ya dalam hal ini saya kira ini saja terima kasih kepada bapak-bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai penjelasan kepala dinas DPMD Simelu tindak lanjut proses tuntutan masyarakat tersebut pihaknya menunggu rekomendasi dari pihak BPD Desa Busung Indah sementara Munawara secara tegas menantang BPD untuk membuktikan dirinya bersalah secara hukum maupun administrasi hingga layak diberhentikan dari jabatannya namun apabila pihak BPD tidak bisa membuktikan tudingannya maka Munawara akan mengambil langkah hukum atas pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan terhadapnya demikian tim liputan Warta Sidik melaporkan dari Simelu Aceh